Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel armin kurniawan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengamankan folder pada komputer disini ada 2 langkah yang pertama menggunakan winrar yang kedua menggunakan security folder kalau teman teman belum install winrar pada komputer teman teman silahkan install terlebih dahulu aplikasi winrar pada komputer teman teman langsung saja kita masuk ke sebuah folder yang akan kita amankan disini klik kanan klik masuk ke add to active disini kita bisa pilih filenya winrar winrar 4 atau zip disini kita pilih yang rar setelah itu set password disini kita masukkan passwordnya lalu ok nah ini filenya sudah ini sudah aktifin rar nya kita coba buka filenya kita coba setelah itu klik ok nah maka filenya terbuka kita coba kita coba extract filenya setelah extract minta juga passwordnya coba kita buka filenya dan bisa dibuka dan bisa dibuka nah itu langkah yang pertama untuk mengemankan sebuah folder langsanya kita masuk ke langkah yang kedua menggunakan security folder sebelum masuk ke langkah 2 kita coba cek tab security nya apakah sudah ada atau belum disini tab security nya disini tab security nya belum masuk ya belum ada kita tambahkan terlebih dahulu tab security nya dengan cara klik windows r ini ketikan re-edit lalu ok silahkan teman teman masuk ke hk current user ya disitu teman teman masuk ke software software cari kebawah masuk ke windows cari windows kebawah cari windows kebawah nah ini windows dari windows ke current person kita cari kita cari disini police police setelah itu ke explorer nah disini node security nya di tab node security kita tambahkan angka satunya kita ganti dengan 0 setelah itu klik ok coba kita refresh lalu close coba kita cek lagi masuk ke folder klik kanan pada folder yang kita amankan masuk properties nah disini sudah muncul tab security nya langsung saja kita masuk ke security nanti ke sistem sistem ke user desktop itu checklist nya semua kita checklist aja setelah itu apply ok saja ok kita coba buka file nya nah disini minta tidak bisa dibuka ya karena sudah kita tambahkan security nya kita coba hapus tidak bisa juga nah untuk membuka file nya kita balik lagi ke awal langsung properties kita di security ke user di edit ini hilangkan centang nya lalu apply klik ok nah disini file nya sudah bisa dibuka kembali terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe klik ok